Halo semua, perkenalkan nama saya Hendi Gerada dari Prodi Usaha Wisata Universitas ASA Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan SOP atau Standar Operasional Procedure dalam profesi Tour Planner. SOP atau Standar Operasional Procedure adalah urutan tata cara atau langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, termasuk tempat, juga waktu pelaksanaan, dan siapa yang menjalankan. Selanjutnya adalah tujuan SOP. Yang pertama adalah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi. Yang kedua, memperjelas alur tugas. Dan yang terakhir, menghindari kegagalan, keraguan, dan kesalahan dalam menjalankan tugas. Profesi Tour Planner Tour Planner adalah sebuah pekerjaan yang tugasnya merencanakan dan menetapkan perjalanan wisata. Dari perjalanan wisata dimulai hingga perjalanan wisata tersebut selesai. SOP Tour Planner Yang pertama adalah memberikan informasi destinasi yang tentunya saja unggulan di daerah tujuan wisata. Yang kedua, membuat paket wisata yang menarik. Ketiga, memberikan pelayanan maksimal kepada para wisatawan atau pengguna jasa wisata ini. Ada flowchart atau alur kerja Tour Planner Kita masuk ke bagian pertama. Salah satu flowchart atau alur kerja seorang Tour Planner adalah merencanakan tujuan atau paket wisata. Lalu yang kedua, membantu memilih destinasi impian para wisatawan. Ketiga, membuat jadwal perjalanan. Keempat, menghitung total biaya yang diperlukan. Yang kelima, menentukan transportasi dan penginapan yang strategis. Yang keenam, membuat rencana cadangan. Atau sebagai contoh, Paket Tour Trou 4, menghitung total biaya yang diperlukan. Yang kelima, menentukan transportasi dan penginapan yang strategis. Yang keenam, membuat rencana cadangan. Atau sebagai contoh, Paket Tour Trou Lan Mojokerto. Mengapa saya mengambil paket tour ini? Karena menurut saya ini adalah termasuk wisata yang edukatif. Dan juga tentunya bermanfaat bagi semua umur. Tour dimulai dari Surabaya. Lalu, perjalanan menuju ke Trou Lan selama kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan mobil ataupun kendaraan umum. Seperti contohnya bus atau mungkin sepeda motor. Di kawasan Mojokerto sendiri, khususnya di daerah Trou Lan, dulunya memang merupakan pusat dari Kerajaan Majapahit. Salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kekuasaan meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, salah satu daerah di Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Secara administrasif, Trou Lan termasuk di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah sampai di Trou Lan, Anda akan diajak untuk mengunjungi Museum Trou Lan. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trou Lan. Di museum ini, juga terdapat beberapa maket candi yang ada di Trou Lan dan sekitarnya. Museum ini juga sering dikunjungi oleh siswa sekolah untuk mengetahui sejarah dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Berikutnya, dari Museum Trou Lan, Anda akan kami ajak untuk mengunjungi beberapa candi yang terletak di sekitar kawasan komplek candi. Yang pertama ada candi tikus, candi brau, candi bajang ratu, candi uringin lawang, pendopo agung, dan kolam segaran. Lalu, setelah sore hari kita puas menikmati wisata sejarah yang ada di Trou Lan, kami akan mengantar Anda kembali ke Surabaya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit.